Ketua Umum Projo yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mendadak menjadi perbincangan publik. Hal itu setelah pernyataannya soal semua orang akan masuk penjara jika kalah di 2024 viral di media sosial. Nah ini, ini mumpung Bang Rai ngomong kali ini. Saya bilang, 2024 ini saya akul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Masalahnya banyak semuanya kan? Semua politik. Jadi penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Bukan, maksud saya. Kita kan tahu lah. Kita nggak usah berpura-pura dalam perahu nih. Berarti keperucet nih. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline ini. Oh iya, iya, iya. Iya kan semua. Jadi, jadi partai politik. Paidang nih, itu paidang. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung-hitung nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik projuan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Saat dikonfirmasi di kompleks Istana Kepresidenan, Pada Selasa 25 Juli, Budi memberikan jawaban. Ia meminta agar tak lagi ditanyai soal politik. Budi menyebut dirinya ingin fokus bekerja di Kemenkominfo. Lebih lanjut dikatakan Budi, pernyataan itu merupakan video lama sehingga tak perlu diungkit lagi. Diketahui potongan video yang berisi pernyataan ketua umum projo Budi Ari Setiadi viral di media sosial. Potongan video tersebut berisi pernyataannya soal kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Oleh karenanya semua pihak termasuk partai politik sangat berhati-hati dalam memperhitungkan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sebuah talkshow politik beberapa waktu lalu. Potongan video berawal ketika pengamat politik Rai mengatakan bahwa politik di Indonesia ini sebenarnya sederhana. Budi juga menyebut jika pernyataannya itu merupakan fakta politik. Bahkan dikatakannya semua orang telah tahu dan diminta jangan seperti kura-kura dalam perahu.